Intro Memasuki bulan Ramadan tahun ini, harga telur ayam di perternak melejit tinggi. Kenaikan harga telur ayam di bulan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Peternak di kawasan Wonokoyo, Kota Malang mengeluhkan harga telur yang terus naik. Per Ramadan ini kenaikan mencapai Rp26.250 per kilogramnya. Pada sebelumnya, harga jual telur di kelas peternak hanya sekitar Rp23.000 per kilogramnya. Hal ini berdampak kepada harga jual di pasaran yang naik hingga Rp31.000 per kilogramnya. Menurut peternak, faktor kenaikan harga adalah naiknya harga pakan ternak. Jika sebelumnya harga lima paket pakan untuk Rp1.100 ayam per minggunya seharga Rp4.900.000, kini naik hingga Rp5.250.000 per paket dengan estimasi satu paket seharga Rp1.050.000. Biaya tersebut belum termasuk beban lainnya seperti listrik dan air. Jika terus begini, daya beli konsumen semakin lemah dan warga miskin tidak mampu membeli telur. Peternak berharap agar harga pakan kembali normal sehingga persaingan industri telur ayam tetap sehat dan bisa dinikmati konsumen. Kalau harga telur dari kandang, itu kita mengikuti alur operasi per tanggal kemarin, itu Rp26.250.000. Kalau mie turut saya, saat saya mengelola ayam, itu tertinggi sekarang, Rp26.000.000. Tapi karena juga mengikuti alur pakannya, karena untuk sekarang, kalau kita beli paket, itu satu paket itu Rp1.050.000. Padahal untuk ayam jumlah Rp1.100.000, untuk makannya itu satu minggu, kita butuh Rp5.250.000. Itu per minggu, lain airnya, lain listriknya, kalau untuk sekarang, kita dapat untung dan harga. Kalau kemarin, waktu pandemi, nggak nampak untung. Begitu ada informasi, paket kita beli paket itu naik, telur itu naik, bukan dari kandang yang menaikkan. Ada istilahnya itu, apa ya, kalau kita bilang itu KUD. Tapi kalau dari teman-teman, itu kooperasi namanya. Itu yang ngasih harga. Dan perubahan harga itu, setiap hari berubah-berubah. Cuma, naiknya nggak sebegitu banyak, pak, Rp50.000, berapa, gitu. Nah, dalam minggu ini, Alhamdulillah naiknya itu kok gratis. Pakannya naiknya gratis. Dari harga Rp4.900.000 untuk lima paket, menjadi Rp5.200.000. Untuk bulan ini, itu kemarin terendah itu Rp2.300.000. Untuk bulan dalam ini, kan setiap harinya, kan berubah-ubah. Itu terendah itu untuk bulan ini Rp2.300.000. Sekarang Rp26.250.000. Simon Alvedo melaporkan. Terima kasih.